Bapak Petir Menyambar Al Shanti tiba-tiba akui selingkuh dari Anang Hermansyah, sosok pria ini sampai jadi sorotan. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sedekada sudah pernikahan yang diceloni oleh pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanti berjalan. Bahkan selama membangun rumah tangga, Anang Hermansyah dan Ashanti jarang sekali diterpa gosip miring. Sebagai informasi diketahui bahwa Anang Hermansyah dan Ashanti resmi menikah pada tahun 2012 lalu. Mengutip dari Kompas.com, dua tahun setelah menikah pasangan Anang dan Ashanti langsung dikaruniai seorang putri. Tepatnya pada tahun 2014 silam, buah cinta pertama Anang dan Ashanti lahir Arshi Hermansyah. Hingga pada tahun 2016, sosok Arshi lahir sebagai anak kedua pasangan ini. Sebelum memutuskan untuk menikah, Ashanti banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang terdekat. Bahkan tak sedikit yang menyaksikan keputusan Ashanti menikahi dengan duda dua anak itu. Namun ada satu yang membuat Ashanti yakin dengan pilihannya, ia melihat Anang adalah sosok pria yang setia dan tidak main tangan. Bunda cuma berpikir satu, aku cuma butuh orang yang setia, gak main tangan dan pipi. Panggilan untuk Anang. Aku yakin gak bakal kayak gitu, kata Ashanti pada Aurel, dikutip dari Youtube Aureli Hermansyah. Mengaku tak ingin menduakan Anang Hermansyah Ashanti beberapa waktu lalu justru membuat pengakuan menghebohkan. Secara terang-terangan bahkan ibu sambung dari Aurel itu mengaku berselingkuh mata dari sang suami. Hal itu pun dibeberkan sendiri oleh Ashanti lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Sosok pria yang disebut selingkuhan Ashanti pun langsung jadi sarotan. Usut punya usut, pria ganteng tersebut adalah aktor Korea Selatan bernama Hyun Bin. Hyun Bin merupakan aktor yang tengah bermain dalam drama Korea Selatan yang berjudul Crash Landing on You. Ashanti mengaku dirinya telah selingkuh pada aktor Korea Selatan yang namanya tengah naik saat ini. Melalui Instagram story-nya yang diunggah pada Instagram Ashanti, ia memposting potret tampan seorang pria. Belakangan diketahui pria tersebut merupakan aktor Korea Selatan Hyun Bin. Dalam foto tersebut Ashanti menulis pernyataan yang cukup menarik perhatian. Aduh kamu kenapa ganteng banget sih? Maaf ya sayang, et anang hijau aku selingkuh mata terus. Ada nggak ya cowok sesuai dia? Apa cuma di drama Korea aja? Kode buat suami tulis Ashanti. Aku pasti pisah tak mundur sedikit pun. Ashanti mantap cerai dari anang Hermansa jika ayah Aurel nekat melakukan hal ini. Pasangan suami istri Ashanti dan anang Hermansa tidak pernah gagal mencuri perhatian. Menikah hampir 10 tahun awalnya, pasangan fenomenal ini memang jauh dari gosip miring. Bahkan semakin hari, anang Hermansa dan Ashanti semakin solid saja. Keduanya diketahui juga sudah memiliki dua orang anak. Kedua anak mereka, Arsy dan Arsyah. Bahkan kini sudah tumbuh besar. Meski sering terlihat harmonis, supaya rumah tangga pasangan ini tidak jauh dari konflik. Apalagi, Ashanti dan anang memang menikah dengan perbedaan usia yang cukup mencorong. Selain itu, anak Hermansa juga sudah memiliki dua orang anak saat menikahi Ashanti. Dia akui Ashanti tidak muda, namun dia terbukti berhasil meraih hati anak-anak anang. Kini hubungan Ashanti dan anak-anak Hermansa bahkan sudah bak anak-anak sendiri. Sampai saat ini, anak-anak sambung Ashanti sangat dekat kepada dirinya. Meski sudah punya anak-anak yang luar biasa dan tercugi perlimba, Ashanti terang-terang tidak akan memberikan maaf pada anak Hermansa. Ashanti tidak akan memberikan ampun jika anak Hermansa melakukan dua hal buruk selama berumah tangga. Seperti di muat lupa DTD, Ashanti bahkan terang-terangan memilih bercerai dari sang suami. Ashanti tidak akan memberikan maaf untuk anak Hermansa jika ia seliku dan melakukan KDRT. Kalau ada orang lain, aku pasti pisah. Kalau mungkin, ada kekerasan dalam rumah tangga paparnya. Dua hal yang pasti membuat aku yang gak mungkin kita bertahan, ujar Ashanti. Ashanti rupanya akan mundur dan menyerang dengan rumah tangganya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Jika bukan karena dua faktor besar itu, Ashanti mengaku masih bisa menoleransi semuanya. Terlebih, Ashanti juga memikirkan kondisi anak-anak mereka. Tapi kalau selain itu, banyak kali yang misalnya suami, apa suami, apa balik lagi, istri apa, istri apa. Banyak yang terlalu sedih untuk kita korbankan anak-anak kita dan apa yang sudah kita bina selama ini. Sempat terang-terangan mengungkap prinsip hidupnya pada publik, Ashanti dan anak hingga saat ini justru terlihat semakin mesra saja. Terlebih, keduanya juga sudah menyandang Satu sebagai kakek dan nenek. Di mana Aurel Leman saat telah melahirkan anak pertama dengan Atta Lintar. Kebahagiaan Ashanti dan anak Hermansa bahkan mbak sudah sempurna dengan hadirnya Amina. Kelakuan anak Hermansa tiap malam terbongkar, Ashanti sampai ancam suaminya tidak diberi jatah gegara hal sepilih ini. Beberapa waktu lalu, Ashanti membongkar soal kehidupan ranjang dirinya selama menikah dengan anak Hermansa. Bahkan secara terang-terangan, Ashanti mengaku hampir tiap hari melayani keinginan sang suami di atas ranjang. Meski sempat mengeluh dengan kelakuan sang suami setiap malam, Ashanti kini menggunakan alasan tersebut untuk mengancam balik anak Hermansa. Gegara hal tersebut bahkan anak Hermansa sampai kicep saat berdebat dengan sang istri. Sudah bukan rahasia lagi kehidupan keluarga anak Hermansa dan Ashanti memang selalu menjadi sorotan termasuk soal lurusan ranjang. Tidak jarang, anak Hermansa dan Ashanti jadi sorotan publik karena air. Bukan tanpa alasan, hal itu lantaran Anang sempat mengaku hampir setiap hari minta jatah hubungan intim dengan sang istri. Sejumlah hal pun diakui Ashanti sampai dilakukan olehnya demi bisa melayani permintaan anak Hermansa tersebut. Meskipun mengaku kesusahan, Ashanti kini bisa menjadi hal tersebut sebagai alat ketika sedang berdebat dengan anak Hermansa. Seperti yang terekam di kanal Youtube The Hermansa A6 pada hari Selasa berawal saat putrinya Arsy Hermansa meminta bantuan sang ayah untuk membujuk Ashanti. Ayah bujuk bunda dong biar ke Bali kata Arsy Hermansa. Anang Hermansa sontak meragaskan bahwa Ashanti pasti mau pergi ke Bali bersama keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.